Sepertinya siang ini akan menjadi siang yang spesial. Karena apa? Karena aku dikirimin 2 paket makan siang untuk aku review dari Wagyu Ball. Ini dia. Wow, thank you adminnya Wagyu Ball. Dan aku dikirimin 2 paket andalannya mereka. Yang pertama adalah Teriyaki Wagyu. Dan yang satu lagi adalah Wagyu Ball Karage. Dua-duanya aku pesen yang pedas. Karena pas ditanyain sama adminnya, doyan pedas nggak? Aku bilang doyan. Jadi mereka mengirimkannya sesuai yang aku suka gitu kan. Dan ini dia tampilannya. Yang pertama ini yang Karage. Munginnya sih udah berasa banget sih pedasnya. Itu dia. Di layar kamera juga merah banget. Bener, sama seperti tampilannya. Dan yang satunya lagi ini yang Teriyaki Wagyu. Ini tampilannya. Wow. Tuh. Gak usah pake panjang lebar lagi kali ya. Karena aku udah gak sabar untuk nyobain. Untuk aku review. Gimana rasanya di lidah aku. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi aku. Karena ini dari aromanya aja udah berasa enak banget. Wangi bumbunya. Oke, let's go. Kita langsung coba. Menu pertama yang mau aku coba adalah ini. Yang menu Karage-nya. Teman-teman udah bisa lihat. Ini warnanya udah menunjukkan kalau ini pedas. Terus abis itu dan ditumpukan Karage-nya ini ternyata ada satu telur mata sapi. Tuh, kelihatan gak ya? Aduh, jangan sampai jatuh nih. Sayang gitu lah. Tuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat. Ada satu telur mata sapinya. Dan di bawahnya ada nasi. Ada satu porsi nasi yang memang cukup untuk sekali makan. Ini dia. Tuh. Dan aku gak mau cobain sama nasinya dulu. Tapi aku mau coba Karage-nya dulu. Tanpa nasi, tanpa dipakein telurnya. Aku mau coba rasanya seperti apa. Dari aromanya aja udah kecium wangi spicy-nya. Dan kayaknya sih bumbunya sih berasa banget. Gigi-gigitan pertama. Pedasnya langsung berasa. Dan apa ya? Crispy-nya tuh teman-teman mungkin bisa denger kali ya. Ada crunchy-nya gitu. Ini enak sih. Dan apa ya? Nah, langsung pedas tuh. Dan rasanya tuh pedasnya dapet. Kaskaragi-nya dapet. Dan kriuk atau crunchy-nya tuh masih juga berasa. Ini enak sih. Wow. Bikin agih lah pedasnya. Aku mau cobain telurnya ya. Aku mau cobain telurnya. Sepertinya sih karena... Ya... Telur ceplok biasa. Harusnya sih sama ya rasanya. Bener, Crisp. Telurnya biasa. Telur ceplok biasa. Tapi... Pinternya adalah... Kan telurnya taruh di bawah nih. Jadi bumbu karaginya itu... Udah... Ada yang nempel-nempel di telur ceploknya. Jadi telur ceploknya juga berasa juga. Enaknya. Ada pedas-pedasnya. Wow. Oke. Ini sih fix aku suka. Aku mau cobain. Satu potong karagenya ini. Dengan... Nasi putih yang ada di bawahnya. Kita pindahin dulu. Nah ini dia. Oke. Karagenya. Kita coba. Sama nasi putih. Kadang-kadang... Aku tuh suka... Ngerasa ya. Bahwa kalau seandainya dimakan biasa. Sama nasi itu pasti beda. Jadi... Ini tadi udah berasa banget. Bumbunya. Sama teksturnya. Ketika karagenya doang dimakan. Sekarang mau coba. Campur nasi. Apakah sama rasanya. Tetap strong atau enggak. Kita coba. Hmm. Boleh nambah enggak? Kenapa? Aku sampai nyendok 2-3 kali sendok nasi ini. Karena jujur. Nasinya enak. Pulennya berasanya... Pas. Pulen gitu. Terus apa ya? Kayak campuran daripada nasi. Sama karagenya pun. Ngeblendnya pas gitu. Jadi kayak enggak. Rasa karagenya enggak hilang. Enggak mendominasi juga. Nasinya pun juga enggak. Enggak yang... Gimana-gimana gitu. Nasinya tuh enak banget sih. Tuh. Dia masaknya sih pas sih. Aku suka nasinya kayak gini nih. Bener aja dong. Makan nasinya doang. Masih terasa bumbu karagenya tadi. Di mulut. Enak. Bahaya nih bahaya. Teman-teman harus coba. Menu selanjutnya aku akan cobain. Wagyu bowl yang teriyaki. Ini. Dan sebelum itu. Karena masih ada sedikit rasa-rasa pedes dari karage yang tadi. Menu yang tadi aku mau minum dulu. Biar menetralisir dulu ya kan. Biar review tuh kayaknya pas gitu. Sebelum itu aku mau informasikan buat teman-teman. Yang penasaran sama Wagyu bowl ini. Mereka udah ada 11 cabang. Di Jakarta, Tanggerang, dan Bandung. Jadi langsung aja kepoin Instagramnya. Instagramnya. Dan kalian bisa langsung pesen. Di GrabFood ataupun di GoFood. Oke. Nggak pake lama. Aku langsung penasaran aja. Pengen cobain yang ini. Tanpa nasinya dulu. Di bawahnya sih. Ada satu porsi nasi sama yang kayak tadi. Aku mau cobain. Nggak usah pake nasinya dulu. Let's go. Kita coba. Oke. Selamat makan. Kalau Wagyu bowl bilang mereka punya kualitas daging premium. Bener banget. Aku bisa ngerasain. Aku bisa ngerasain. Pake jatuh lagi garpunya. Berarti pake garpu yang tadi. Aku bisa ngerasain. Ini rasa bumbunya. Udah strong. Terus rasa dagingnya pun juga. Masih apa ya. Masih seger gitu kayak. Kayak. Bingung aku nge-reviewnya. Kok bisa gini. Bisa seenak ini gitu. Dan. Sesuai dengan tampilannya gitu ya. Tadi tampilannya pas ketika aku makan yang karage. Ini kayak udah manggil-manggil gitu. Ayo cepet makan aku. Cepet makan aku. Jadi bener aja pas aku makan yang daging teriyaki-nya ini. Teriyaki Wagyu bowl menu teriyaki-nya ini. Itu sesuai dengan ekspektasi aku untuk nyentuh ini. Segera mungkin gitu. Bener sih. Enak sih. Wow. Langsung cobain pake nasinya deh. Sama. Ada satu porsi nasi di bawahnya. Yang tampilannya gak beda sama yang tadi. Aku suka sih nasinya sih. Sajian. Bukan sajian. Tapi tepatnya. Cara masak nasinya itu kayaknya pas banget. Pulen ya. Bener. Nasi aja. Nasinya aja enak. Mari kita. Campur. Teriyaki-nya. Bersama dengan nasinya. Ini dia. Enak. Enak. Ini enak. Aku juga cocok. Aku suka. Dan. Kalau dibanding sama yang tadi. Yang karage. Memang tipe pedesnya beda. Kalau yang karage itu ketika digigit sekali. Langsung pedesnya itu kayak. Berasa gitu. Dengan crunchinya. Kalau yang teriyaki. Itu. Ketika digigit pertama itu. Berasa daging-dagingnya yang lembut. Tapi gak. Gak apa ya. Gak terlalu lembut juga. Jadi enak pasti dikunyah. Masih enak. Terus. Bumbunya juga berasa. Nah setelah dimakan. Baru ada berasa pedesnya di dalamnya gitu. Ini. Ini dua menu yang. Wagyu ball. Kirim ke aku. Pas banget sih. Aku suka sih. Asli. Ini. Ini. Nagih sih. Bener. Makan siang aku. Hari ini. Jadi makan siang yang spesial. Bersama Wagyu ball. Dan buat kalian yang tinggal di daerah Jakarta. Lebih tepatnya di Jakarta Selatan. Yang mengarah-mengarah ke arah Blok M. Kalian langsung kepoin aja. Instagramnya. Karena apa? Karena disana ada promo. All cat terbaru dari Wagyu ball. Kalian bisa dapatkan. Untuk menu. Wagyu teriyaki. Crispy karage. Dan chicken teriyaki. Kalian bisa dapatkan. Harga spesial. Cuma Rp25.000. Langsung pesen aja. Di Grape food. Ataupun di GoFood. Kalau kalian udah pesen. Sambil nunggu pesanan kalian datang dari Wagyu ball. Kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya. Karena apa? Karena disana lagi ada giveaway. OVO voucher senilai Rp1 juta. Rp5 yang bisa kalian dapatkan. Langsung aja kepoin. Jangan lupa di follow. Dan aku mau melanjutkan makan siang aku. Bersama Wagyu ball. Thank you Wagyu ball.